Yes, 105.0 KSFM dari Sits in Medan Rekan Sebaya. Nah, kali ini Firza sudah tersambung sama salah satu penyanyi yang emang tuh setelah kemarin sempat merilis album di tahun 2021 dan akhirnya comeback lagi nih dengan dua single, maxi single. Well, you might call it SEP juga. Jadi langsung aja, tanpa bahasa-bahasi, kita present. Ada Kak Glojes di sini. Halo, Kak. Halo, hai, 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 hai. Hai, Kak Glojes. Halo, Firza. Halo, Kak. Halo, Rekan Sebaya. Halo, Rekan Sebaya. Nih, Kak Glojes lagi di mana nih sekarang? Aku lagi di rumah orangtuaku kebetulan. Karena jadi setelah menikah Desember kemarin, kita agak-agak seperti kutu loncat ya. Jadi kadang ke rumah suami, ke mayoran, kadang ke rumah orang tua, dipancoran. Terus kadang juga kita tinggal di tempat usaha kita sendiri sambil jaga kandang ya, di Kejaten. Jadi ada tiga tempat nih kita pindah-pindah nih biasanya. Oke. Tapi sekarang lagi di rumah orang tua. Lagi di rumah orang tua. Tapi ini spidulation atas pernikahannya ya. Terima kasih banyak, Firza. Gimana sih mungkin marriage life ala Kak Glojes sih mungkin? Marriage life kalau aku sih sebenarnya kan banyak yang bilang menegangkan dan lain sebagainya. Aku nggak tahu tenggatnya. Mungkin aku juga awalnya dengan yang sekarang menjadi suami, pacaran. Udah enam tahun, jalan ke tujuh atau udah tujuh ya? Lupa. Pokoknya dari 2017, dari temen sepekerjaan. Karena kebetulan dia adalah gitaris aku juga. Terus udah gitu akhirnya bermusik bareng. Berteman dulu bareng-bareng. Terus baru pacaran. Terus baru deh dikasih deadline ya sama bapakku. Baru kamu harus menikah ya itu. Aku ingat banget bulan Juni tahun lalu. Terus dikasih deadline. Pokoknya paling lambat tahun ini. Ya gue ambil yang paling lambat lah Desember. Desember, ujung tahun. Jadi so far sih kalau ditanya seperti apa, seru sih. Karena mungkin karena awalnya dari temenen ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak drama gitu. Apalagi nih temennya kayak satu lingkungan pekerjaan juga gitu. Betul. Sama-sama musisi. Tapi dengan, aku penasaran sih. Dengan adanya hubungan yang romantis gitu. Antara satu musisi dengan satu musisi lain gitu. Apakah itu juga berpengaruh nggak sama proses kreatif Kak Gloria. Mungkin yang terakhir 2021 tuh ngerilis album kan. Ke yang sekarang ini nih. Tentu, pasti. Ada kayak lagu waktu di Harlequin itu kan ada beberapa lagu. Salah satunya sempat aku nulis bareng Kyle Patrick juga. Sama Jesse Ruben di Singapur. Itu aku tulis. Dan terinspirasi dari bagaimana aku mau ngomong sama diri aku dulu. Waktu kecil. Ibaratnya itu judulnya Still Worth Loving kan. Apakah aku masih layak dicintai. Plus juga terinspirasi bagaimana aku berharap pada saat aku. Itu kan lagu tentang toxic relationship ya. How I Survive That. Dan berharap bahwa suami aku yang sekarang. Atau pacar aku pada saat itu. Sudah ada di jaman aku lagi menghadapi depresi pada saat toxic relationship itu. Jadi sebenarnya kalau dianggap sangat mempengaruhi proses kreatif. Tentu saja. Apalagi kalau kita juga punya duo namanya Eidah juga. Yang antara ada dan tiada. Karena kan kita nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Rilis lagu juga baru officialnya satu pas lagu nikahan kita kemarin. Pokoknya selalu aneh deh kalau sama dia. Random. Orangnya juga random. Kalau kamu ketemu Firza nanti kapan-kapan kita ke Medan bisa main ke Kiss FM. Kamu akan melihat dia. Sangat random sih gondrong satu itu. Tapi dengan kerandoman yang ada gitu. Akhirnya setelah melewati mungkin dari tahun lalu Desember sekarang. Rilis juga nih si Maxi Singlenya. Pro EP-nya. Itu mungkin prosesnya gimana sih Kak? Waktu ngebuat si EP ini atau si Maxi Singlenya ini. Apakah memang sebelum nikah Kak? Atau pas habis nikah gitu. Karena kan ini kayak satu Maxi Singlenya yang judulnya juga membuat kita bertanya. What are we now gitu. Yes, betul. Jadi sebenarnya what are we now itu adalah salah satu demo yang untuk lagu what are we now ya. Jadi kan EP what are we now ini sesuai dengan judulnya ada what are we now. Dan satu lagi curiosities. Itu dimula dari tahun lalu. Pada saat aku belum mau comeback juga di music. Masih belum kepikiran lah. Jadi karena pada saat itu ada fase-fase baru yang aku hadapin yaitu mempersiapkan pernikahan. Kemudian juga menjalankan sebuah usaha untuk pertama kalinya di tahun lalu pokoknya. Pas baru mulai pandemi waktu itu. Eh enggak deh. Udah mulai pandemi. Sempat pupus tuh gak jadi bikin usaha. Terus akhirnya serius tuh udah berjalan lagi. Dengan partner-partner aku juga. Dan kebetulan pada saat itu calon suami yang sudah menjadi suami sekarang juga salah satu partnernya. Jadi itu kita lagi renovasi, lagi meeting apa segala macem di ruang tengah tempat tersebut. Terus yang lain tuh udah kita lagi break. Yang lain lagi pada main online game gitu. Terus untuk pertama kalinya karena udah lama banget main gitar udah lama. Udah lama lah gak nulis musik gitu. Terus kemudian pada akhirnya aku untuk pertama kali jadi menyambung dengan bagaimana peran calon suami ya. Pasangan. Pada saat itu. Aku bilang namanya Bian. Bian boleh pinjem gak laptop kamu? Oke. Sama itu apa namanya? Aku tuh agak gap-tag ya. Jadi lumayan banyak gangguin dengan pertanyaan. Sama apa yang kayak keyboard kecil itu? Oh ya midi oke. Keluarin, keluarin. Terus digitu open. Aku gak ngerti apa nama software. Namanya logic kalau gak salah. Terus dibuka. Tanya-tanya lagi dong. Akhirnya udah. Begitu udah ini. Langsung take. Gak pake ini juga. Jadi langsung dari laptop tuh pake mikrofonnya laptop. Jadi aku ngomong gila. Gitu. Jadi. Kalau demo kasarnya. Makanya Firza dengerin ya. Itu. Kedengeran bahwa ada. Di awal-awalnya tuh. Ada. The tower has been slayed. Lagi main-main. Iya. Serius. Jadi. Dari situ udah bikin. Bikin beatnya dulu. Ada padnya juga. Masukin lalala chordnya. Baru abis itu aku celoteh ya. Si. What are we now? What are we now? Iya. Dengan apa yang kalian dengerin saat ini. Barulah. Setelah itu kenapa kok bisa comeback lagi. Setelah itu. Tiba-tiba one day randomly. Produser aku. Dari beberapa lagu yang sudah ada diharutin juga. Dari zaman Holden. Buka mata. Dan juga berlalu. Akhirnya telepon namanya Kak Joseph Saryo. Jess. Lu udah sendiri kan sekarang? Gitu. Iya kak. Yaudah. Mau jalan gak bareng Singjitas Collective? Gitu. Beliau punya label namanya Singjitas Collective. Dan. Awalnya juga belum mau. Sampai meeting offline pertama. Aku tanya. Kenapa kak? Maksudnya dari. Kenapa masih. Masih mau. Karena kan. Logikanya gue udah hiatus ya. Main sosmed juga udah jarang. Apa segala macem. Jadi. Lo gak bisa. Expect traffic lah. Di gue. Gitu. Jadi. Tapi. Ternyata. Beliau mengatakan bahwa. Kemistrinya Jess. Gitu. Kemistri kita berdua. Kalau di ruang. Studio. Itu. Ketika kita produksi. Bareng. Itu gak bisa bohong. Yaudah dari situ. Akhirnya gue mulai memberanikan diri. Mendengarkan demo yang. Tadi itu. Gitu. Akhirnya. Akhirnya keluarlah. What are we now. Gitu. Dan. Memang. Kalau didengar juga. Dari proyek-proyek yang. Dikerjain bareng gitu ya. Itu. Apakah memang. Sengaja. Aku sih mendengarnya. Kayak di Hong Kong. Salah satunya. Itu kayak. Ada benang merahnya gitu tuh. Ke what are we now. Gitu. Kenapa musik dan gaya. Menyanyi. Kak Goji sendiri. Mungkin agak berbeda nih. Daripada lagu-lagu yang lain gitu. Apakah memang. Yes. Ada seperti itunya gitu. Oke. Kalau dibilang. Benang merahnya. Berarti kan Holden. Dan juga what are we now. Penyambungnya. Ada Kak Joseph Sariyuk kan. Jadi. Balik lagi. Ke chemistry tersebut. Antara aku dan Kak Iyuk. Karena. Surprisingly. Setiap kali aku produksi sama dia. Itu tuh. Gak bisa dibilang. Gampang. Karena. Mau gue nyiapin notasi apa segala macem. Pasti. Magic dari ruangan studio tersebut. Itu selalu berubah lagi tuh. Pas lagi. Sama dia. Gitu. Jadi. Sama beliau. Akhirnya kayak chemistry kita. Untuk tuker-tukeran. Gimana nih Kak. Biasanya dia cuma akan duduk. Di depan. Tempat dia mengoperate itu. Dan juga. Gue akan. Dengan lirik-lirik yang sudah gue siapkan. Gue coba nyanyiin. Sampai gue liat ekspresi dia baru. Gitu. Baru deh gue take. Jadi. Apa ya. It's very challenging. Tapi at the same time. Itu sangat. Nagih gitu. Kalau untuk produksi sama dia. Karena. Gue masuk ke studio. Tidak mendapat gambaran. Gue akan. Lagu ini akan terbungkus seperti apa. Ketika keluar. Gue jadinya. Karena gue gak. Punya ekspektasi apa-apa. Selalu puasnya berkali-kali lipat. Karena. Kayak. Wah gila. Bisa jadi kayak gini lagunya. Gitu. Gue bisa. Kepancing untuk. Menulis lagu. Dengan tema seperti ini. Gue bisa mengeluarkan nada. Seperti ini. Kayak gitu. Jadi. Serunya. Benang merahnya adalah. Surprise-surprise. Yang ketika chemistry. Bagaimana gue. Cara gue menulis lagu. Dengan bertemu dengan. Bagaimana Kak Iyuk. Menyetujui. Lagu tersebut. Nada tersebut. Dan juga. Dari segi. Bagaimana beliau. Memproduksi. Lagu tersebut. Membungkus lagu tersebut. Itulah yang jadi. Dari Holdon. Sampai ke. What are we now sekarang. Itu. Dan. Aku juga sempat. Kebaca kemarin. Kalau. Untuk lagu. What are we now ini. Adalah lagu yang emang. Kayak tadi sempat. Kak Gulojes bilang. Emang dari awal nih. Dari lirik. Penulisannya. Segala macam. Itu emang. Kakak. Keterlibatan langsungnya gitu kan. Ada dari awal. Yes. Ini lah yang pertama yang. Betul. Melewati proses seperti itu juga ya. Berarti ya. Betul. Kalau untuk. Yang bekerja sama dengan. Kak Joseph Sariyuk. Itu adalah pertama kalinya. Aku. Pada akhirnya. Akarnya dari aku duluan nih. Karena biasanya. Kalau Holdon. Kemudian. Juga Buka Mata. Berlalu. Yang sudah pernah dirilis sebelumnya. Yang aku bekerja sama dengan. Kak Iyuk. Itu musiknya dulu. Yang jadi. Kemudian. Baru aku masuk notasi. Dan juga liriknya. Seperti itu. Jadi. Makanya aku excited. Karena kan balik lagi tadi. Aku gatek ya. Jadi. Dengan tiba-tiba bisa. Terhasilkan. Karena dari aku duluan. Aku bangga. Tapi. Tapi. Kalau untuk. Istilahnya kan itu emang. Ini pertama banget nih gitu. Walaupun. Kago aja sudah. Bisa bilang. Melalang buana juga gitu. Untuk. Membawakan. Atau perform. Lagu-lagu yang emang. Masuk di koleksi Kak Glodges gitu. Tapi untuk. Memperdengarkan. Karya emang. Dari awal ditulis. Gitu kan. Dari. Notasi-notasi yang emang. Originally nya ini emang dari. The mind of Glodges gitu. Itu. Ada. Ada mungkin kayak. Aduh. Aduh. Kok gimana ya. Ada gak pede-pede gitu gak sih. Kalau. Oh. Banget. Gimana tadi. Banget. Banget. Itu total. Banget. Karena. Aku tuh dari dulu terbiasa jadi orang tuh agak-agak pesimis ya. Jadi. Udah pesimis. Insecure pula kan. Jadi. Kalau. Kalau misalnya ditanya. Ada gak insecure. Atau kayak. Aku takut. Ada banget. Makanya. Aku awal ketemunya adalah. Aku harus tau dulu alasan kenapa. Kak Iyup masih mempercayai aku. Mungkin dari jawabannya. Karena chemistry tersebut. Bikin aku jadi pede juga. Oh. Berarti. Dalam rangkaian produksi. Ketika. Seorang produser tersebut. Kak Iyup disini. Posisinya. Bekerja sama. Sama aku. Ada chemistry. Yang dia masih. Rindukan gitu. Untuk ada kembali di studionya. Jadi. Aku berangkat dari situ aja. Oh yaudah. Berarti dia percaya. Karena so far aku juga. Berlaku sebagai songwriter juga. Di. Hold on. Buka mata dan berlalu. Yang sudah pernah bekerja sama dengan dia. Berarti. Oh kenapa tidak. Aku coba deh. Karena aku pada saat demo ini. Ketika aku dengerin lagi. Aku tahu aku mau offline meeting sama beliau. Kayaknya rumahnya. Harus di Bapak ini deh. Gitu. Jadilah aku dengerin. Ke Kak Iyup. Kak gue dengerin demo. Tapi tetap aja. Cara nyampeinnya kayak. Maaf banget ya. Kalau kurang-kurang. Namanya juga. Dia gapek gitu. Tapi kurang lebih kayak gini. Nah ternyata begitu dia dengerin. Oh. Asik nih gitu. Kirimin ya. Begitu. Dia di jalan pulang. Masih di jalan. Sebelum naik mobil. Atau sesudah. Gue ga tau. Mudah-mudahan. Bukan pas lagi nyetir ya. Nanti dia langsung ngechat. Jess. Kirimin sekarang ya. Gitu. Data-datanya. Udah. Abis itu. Ga lama. Di kirim. Ga lama langsung beliau. Tiba-tiba gue inget banget. Waktu itu gue lagi di Bandung. Teng. Udah masuk. Ada yang beliau buat. Gue dengerin. Gue udah ternganga. Nganga. Karena apa. Dropbeat-nya apa segala macem. Bagaimana dia. Ngebungkus semuanya. Hei. Memang cuman beliau ya. Bisa membawa lagu ini. Jadi elevate-nya segitu. Gitu. Itu sih yang nagih dari. Kerjasama sama Kak Iyup. Gitu. Berarti mungkin salah satu. Cara Kak Glojas. Yang emang insecure. Dan apa ya. Dan orangnya mungkin sedikit pesimis. Cara meng-overcome-nya adalah. Dengan jumpa sama partner. Yang pas gitu ya. Betul. Betul. Partner yang pas. Dan juga percaya. Kalau. Yang percaya sama kita gitu. Akhirnya dengan. Karena mereka percaya sama kita. Mungkin deep down. Gue juga ada percaya sama diri gue sendiri kan. Tapi. Mungkin itu kayak. Afirmasi antara gue harus ngambil. Oke gue akan bergabung. Dengan singgitos. Atau tidak gitu. Dan pada akhirnya jawabannya. Nge-lead gue untuk. Semakin. Menambah percaya lagi. Sama diri gue sendiri. Gitu. Oke. Dan what are we now. Curiosity. Saya tuh. Punya. Beat yang menurut aku. Juga. Apa ya. Satu. Satu. Star hole package sih. Emang udah kayak infectious banget gitu kan. Ketika dengerinnya. Terima kasih. Ngasih. Amin. Ngasih. Gambaran yang. Wah ini gelap. Tapi. Apalagi kalau ngeliat liriknya. Aku salah satu yang. Tertarik tuh. Kayaknya di curiosity tuh. Kayak. Itu emang gelap banget gitu kan. Atau emang. Iya. Jadi kalau misalnya. Nah kalau Firza dengerin kan sebenernya kalau what are we now itu sendiri gue kerjain pas gue lagi banyak banget di persimpangan hidup yang banyak banget pertanyaan gitu. Ini antara banyak rana baru kan. Gue nanti lagi mempersiapkan sebagai seorang mantu, seorang istri. Terus at the same time gue juga sebagai boru bungsu batak ini yang lagi mulai usaha pertamanya terus masih bleeding juga tapi mau gimana gue harus mempertanggungjawabkan kepada orang tua, keluarga, kepada para pekerja gue yang banyak yang harus gue pikirkan perutnya gitu. Jadi banyak persimpangan yang bikin gue weh semuanya abu-abu ya ntar dulu gue gak bisa baca masa depan, gue gak bisa baca apakah itu 100% langkah yang gue ambil itu adalah tepat, gue harus melakukan apa. Jadi banyak banget kayak otak gue tuh berisik banget. Yang pada akhirnya tanpa gue sadarin yang dengan gue ngomong kayak gitu kok semuanya bentuknya pertanyaan ya gitu. What are we now? Where are we now? Who are we now? Akhirnya dengan segala macem pertanyaan tersebut dan kesimpang siuran dan keabuan-abuan itu akhirnya jadi lebih personal kan. Baliknya kayak what are we now? Tapi bisa dibilang kalau gue nulis di Instagram gue juga who am I now? Jadi gue sebenarnya apa ya? Apakah gue seorang, gue jauh dari musik, gue sekarang usaha, gue usaha oke untuk musisi tapi apa yang bisa gue perjuangkan juga gitu. Karena gue banyak ada aktivasi-aktivasi musik juga di ini dan to be honest itu gak gampang gitu. At the same time lo punya visi tapi lo juga punya F&B bisnis yang secara bisnis itu juga tetap harus menguntungkan untuk itu terus berputar gitu. Jadi banyak banget kayak suara-suara itu rame banget di kepala akhirnya lahirlah sih what are we now? Jadi kalau gue liat what are we now dan curiosities dua-duanya dark tapi dua-duanya dengan ibaratnya apa ya? Tempo yang berbeda gitu. Kalau what are we now itu dengan gue yang menggebu-gebu dan ada perasaan egois dengan gue tutup chorusnya sebagai gak bisa sekarang aja ya. Can it be now gitu. Kayak kepastian itu gak bisa datang sekarang aja karena gue gak punya waktu. Gue rasanya tuh gue gak punya waktu gitu. Karena terlalu banyak a lot things that I have to do tapi at the same time waktunya sedikit gitu. Jadi si what are we now tuh mewakili perasaan gue yang kayak gitu. Let's say itu manik lah gitu. Nah fase berikutnya adalah fase ketika curiosities itu lahir. Nah curiosities ini juga awalnya dari kaiyuk tiba-tiba kleng gitu ya. Ada notifikasi lagi gitu masuk. Terus dibilang, just gue abis nonton salah satu series nih di Netflix gitu. Nih lo coba dengerin deh kayaknya asik nih lo bawain gitu. Kita tulis bareng. Udah akhirnya gue dengerin bingung kan. Ini mau masuk kayak gimana coba. Akhirnya udah gue berangkat lagi dengan ngecek-ngecek notes gue. Karena kadang kalau misalnya lagi overthinking apa segala macem gue akan tulis di notes dan lain sebagainya. Akhirnya gue berangkat. Oh iya, gue kemarin abis ngerasain nih. Gue berangkat lah dari situ. Dengan balik lagi ibaratnya kalau tadi what are we now itu adalah fase manik. Ini fase depresi gue gitu. Jadi bagaimana gue ngemas itu semua dan rasanya gue pengen semua berhenti. Berhenti dan berhentinya tuh kayak berhenti untuk suara-suara itu semoga berhenti. Tapi at the same time tolong di fase mungkin gue lagi di persimpangan si what are we now tadi. Atau gue bahkan di fase yang depress dan sampai mau memilih untuk yaudah deh gue cabut aja deh gue nyerah aja gitu. Gue berharap di situ ada doa yang gue sematkan untuk tolong ya kewarasan buru gue terus gitu. Jadi ikutin gue terus kewarasan tersebut. Sanity, hunt me down. The rest is yours to keep. Itu maksudnya yaudah gue berserah sama pencipta kita aja. Sama Tuhan aja gitu. Apapun yang ini yang terjadi ya lah lebih. Yang penting gue waras gitu. Warasan itu. Jadi itu sih sebenernya yang pada akhirnya gue berangkat. Dan dua lagu ini meskipun hanya dua lagu setelah lama gue hiatus. Gue balik lagi. Tapi dua lagu ini adalah dua lagu yang sangat menjelaskan fase apa yang gue hilang kemarin. Dan ini mungkin bisa dibilang jadi apa ya. Fresh start juga kembalinya. Kak Glogis gitu ke dalam musik. Dan bisa dibilang juga ada perbedaan seperti mungkin topik-topik yang dibawain dari musiknya. Terus juga gaya musiknya gitu. Apakah ini menjadi sebuah apa ya. Sebuah bocoran. Di kedepannya Kak Glogis tuh bakal merilis musik yang serupa mungkin. Atau membawa. Atau berangkat dari cerita yang serupa juga atau gimana? Ya. Mungkin bisa. Nah jadi ibaratnya karena balik lagi nih satu hal yang sebenernya udah ada materi-materinya. Tapi gue belum bisa bocorin sejelas itu. Tapi yang jelas ibaratnya kenapa dua ini hadir. Let's say Firza lo punya interpretasi dengan dua lagu itu sendiri dan dengan apa yang aku jelasin gitu. Tapi terlepas dari itu semua kurang lebih warnanya Firza udah dapet lah gitu. Kayaknya kalau dari kita ngobrol benang merahnya udah ketemu. Jadi kedepannya apakah itu akan menjadi bocoran? Tentunya juga. Pasti gitu. Tapi sebelum itu semua akan ada satu yang gue sangat excited juga. Bocorannya tambahannya adalah kolaborasi. Jadi ditunggu aja kolaborasinya dengan beliau-beliau ini yang sangat kuhormati juga. Jadi aku gak sabar untuk supaya rekan sebaya Firza dan juga kisah Femmedan bisa mendengarkannya nanti. Semoga secepatnya ya bisa di-release. Yoi. Penasaran banget sih. Aku juga kemarin sempat dengerin. Wah ini fresh abis nih. Ngasih-ngasih apa. Aku juga suka emang yang sound-sound bisa dibilang agak gloomy, agak gelap gitu kan. Dan dengan dibawain dari vokal seorang cewek tuh bisa menambah gelap itu sendiri gitu kayaknya. Wah ditunggu banget sih ini proyek berikutnya. Apakah nanti adakah single lagi? Apakah nanti bakalan langsung album, full album atau gimana? Ditunggu aja. Aku belum bisa spill sekarang tapi ditunggu aja. Aku excited sih. Rasanya tuh kayak pengen bumoh ya gitu. Tapi kan belum bisa ya. Belum bisa ya. Aku juga mau ngobrol soal yang namanya MP-nya juga nih Kak. Bisa dibilang itu sebuah apa ya. Aku tuh menjadi seorang ya. Aku tuh seorang yang emang suka memvisualisasi hal gitu kan. Oke. Dengerin lagu. Itu visualisasi kayak gini. Dan somehow ketika mendengarkan What Are We Now. Sebelum aku ngeliat video clip-nya ya. Aku udah. Wah ini video clip-nya dia penuh dengan strobing lights dan segala macem nih. Dan akhirnya ketika aku liat. Oh iya bener gitu. Tapi kalau untuk memvisualisasikan seperti itu. Kak Bro Ojas tuh juga seperti itu gak sih? Maksudnya ketika membuat sebuah lagu itu. Memvisualisasikan juga nih gitu. Sehingga akhirnya seperti What Are We Now ini. Yes. Betul. Pasti. Aku juga. Makanya tadi pas dengerin Firza ngomong kayak gitu. Ih kita sama banget lagi gitu. Jadi. Apa namanya. Kayak curiosity. Gue langsung ngebayanginnya. Emang bener-bener di hutan. Yang kesendirian. Gelap. Terus gue diburu gitu. Nah kalau yang What Are We Now juga dengan strobing lights, dengan glitch, dengan pokoknya semua yang a bit disturbing sebenarnya. Makanya di depannya juga apa namanya ada trigger warning juga kan. Takutnya teman-teman ada yang gak bisa juga melihat itu. Tapi apa yang terjadi di kepala aku kurang lebih. Pada akhirnya. Kebetulan yang mendirect juga dari Kak Josef Saryuf. Beserta dengan DOP-nya. Dan orang visualnya. Ada Faiz dan Hara juga. Mereka juga. Talent di Singitos juga. Yang mereka punya band juga keren banget. Mungkin kalau Frieza mau dengerin ada yang namanya Sandratless. Nanti coba dicek-cek aja. Sandratless? Kayaknya selera. Iya. Kayaknya selera misi kita mirip-mirip nih. Aku dengerin Sandratless sih. Memang. Iya kan? Tuh. Itu. Jadi. Mereka berdua kan kamu lihat juga kan visual mereka juga bagus-bagus. Iya. Faiz. Drumernya. Dia juga DOP-nya. Dan juga Hara juga. Karena Hara juga pinter banget. Grafik dan lain sebagainya. Plus baru didirect oleh Kak Iyob untuk keseluruhan konsepnya. Dan juga editingnya terakhirnya juga. Itu dari Kak Iyob. Jadi. Begitu gue lihat. Gue ketemu dengan tiga beliau-beliau ini. Kak Iyob, Faiz, dan juga Hara. Ketika gue melihat dan jadinya seperti apa. Gue udah gak kaget. Karena visual kita kayaknya sama semua gitu. Berarti kan Firza juga meskipun tidak terlibat dalam produksi. Kurang lebih kita ada mirip-mirip. Berarti sebenarnya energinya untuk lagu ini tuh nyampe. Berarti gitu. Dan ketika gue lihat. Oh emang ini yang terjadi di kepala gue gitu. Berisik banget. Terus ada fase ketika udah semuanya tuh udah jadi rasanya kayak tragedi komedia aja. Gue ketawain aja gitu. Dengan. Ya kayak kalau itu kan agak ada quirky smile dan ketawanya juga di dalam video tersebut gitu. Karena gue ngerasa udah gini banget hidup gitu. Tapi ya mau gimana lanjutin aja gitu. Dengan segala macam alter ego kita yang masih ada di dalam. Benar sih. Jadi aku juga baru tahu tadi. Ternyata memang apa ya. Energi itu pun bisa sampai dengan visualisasi-visualisasi dari musik kaglogis sendiri gitu ya. Dan mungkin kalau dilihat dari media sosial kaglogis. Walaupun sempat di mention tadi udah lama gak main media sosial gitu ya. Itu apakah memang image yang dark and gloom ini yang mau kaglogis tuh embrace ke depannya? Sebenernya kalau dark itu kan setelah keluar gue juga tidak menunjukkan bahwa kayak misalnya gue ngerencanakan oke gue comeback gue mau ke dark gitu. Jadi ternyata gue jadi baru menyadari juga setelah press con ketemu dengan temen-temen media interview seperti ini kayak. Kayak semua bilang yang setelah dengerin nuansanya tuh dark ya. Dark, dark. Ada yang bilang dark rock dan lain sebagainya. Oh iya ya. Gue juga baru nyadar ya gitu. Tapi gue langsung teringat abang gue dulu pernah bilang. Jess lu tuh kalau bikin lagu bisa gak sih lebih happy dikit gitu. Jadi gue kenapa? Karena ternyata tiap kali gue main lagi iseng-iseng main piano atau gue main gitar. Atau gue bersenandung. Ternyata tuh nada yang gue keluarkan tuh memang minor-minor gitu. Jadi ya minor-minor kan sebenarnya align dengan dark tersebut kan gitu. Dengan sendu, dengan sedih, dengan gelap kayak gitu. Jadi akhirnya gue menyadari oh iya emang ternyata oh berarti fase ini adalah fase gue selain tadi yang aku udah ceritain dengan jujur segala macam fase-fase itu. Oh berarti ini lebih jujur lagi bahwa oh gue udah gak ngelawan gitu. Gue gak maksain ketika gue lagi bisanya ngeluarin nada-nada tersebut ya gue tidak paksain untuk gue bisa ceria gitu. Jadi karena gue percaya ketika gue jujur, rasa itu bakal nyampe gitu. Berarti memang ya tidak bisa ditebak juga ke depannya apakah memang akan meng-imprish image seperti ini. Atau mungkin yang dengan musik dark. Tapi ya kembali lagi ke ke-aglo jazznya gitu. Apa yang memang ditampaikan ya berarti. Iya ibaratnya kayak yuk enjoy the ride gitu. Jadi apapun yang itu karena kan fase hidup juga kayak gitu. Jadi makanya kalau dulu dibilang kan jauh banget ya loncatannya dari sebelum Hold On itu dari balad pop Indo kemudian menuju ke Hold On gitu. Karena menurut gue dalam fase hidup toh kita juga sebagai manusia sering banget kan musik tuh kayak temen ya gitu. Tidak menghakimi liriknya apa segala macam musiknya. Kalau kita lagi semangat bisa dengerin yang agak kenceng, upbeat gitu. Tapi atas intang tiba-tiba kita lagi pengen yang folkish. Jadi kita pun tiba-tiba kita pengen joget, dangdut kita dengerin juga happy-happy aja gitu. Joget-joget aja. Jadi sebenernya nah itu pada akhirnya pada musik membawa aku ke dalam perjalanan yang wey beda nih beda-beda lagi. Jadi akhirnya aku udah just go with the flow gitu. Nikmatin aja prosesnya karena gue gak akan tau 5 tahun lagi gue akan ke arah mana gitu. Dan gue menikmati proses itu sih sejujurnya. Dan pastinya juga tetap apa ya, tidak menganaktirikan lah karya-karya sebelumnya ya Kak ya. Maksudnya ini tetap jadi part of our journey juga, part of my journey juga berarti. Betul, betul banget. Bener. Setuju gue. Keren, keren, keren. Wah ini kita tungguin banget nih pastinya. Untuk album ya Kak ya atau single berikutnya. Amin, doain ya. Bisa interview mana tau bisa ke Medan juga, main-main kesini kan. Iya pengen loh, pengen. Ini juga lagi kita omongin mana tau bisa tour-tour juga keluar kota gitu. Wih di gokil, kita tungguin deh Kak Glojas. But anyway Kak Glojas thank you banget. Boleh dong diajakin lagi buat rekan sebaik ini. Untuk dengerin lagu terbaru dari maxi singlenya What Are We Now nih. Boleh dong Kak, silahkan. Oke. Halo rekan sebaiknya, aku Gloria Jessica. Kalian bisa cari sesuai namanya Gloria Jessica untuk karya-karya apa yang sudah pernah dirilis sebelumnya. Tadi sempat dibahas juga ada album Harlequin juga pada 2021. Dan kali ini sesuai dengan apa yang sudah di interview tadi. Aku udah ngobrol-ngobrol sama Firza. Rekan sebaya bisa. Sudah bisa request juga sekarang di Kiss FM Medan. Untuk dua lagu aku yang terbungkus dalam EP What Are We Now. Satu judulnya What Are We Now dan juga Curiousities. Dan buat kalian yang curious enough. Untuk kalian yang sosok nyambungin ya. Buat kalian yang penasaran juga tadi music video apa yang ada trigger warningnya juga. Jadi kalau teman-teman yang gak bisa jangan ditontonin ya. Tapi yang bisa boleh banget buat yang penasaran buat lihat di Youtube aku. Gloria Jessica. Ada marga ya disini. Gloria Jessica Gultom. Horas. Kalian bisa lihat di Youtube-nya. Udah ada music videonya juga. Dan buat tau, mana tau, aku bisa nyamperin kalian ke Medan. Atau jadwal-jadwal apa yang akan ada selanjutnya. Atau rilisan-rilisan apa yang akan ada selanjutnya. Kalian bisa follow Instagram aku. At Gloria Jessica ID. Sekarang ada Trash juga. Kita bisa ngobrol disana. Dan social media semua ID-nya sama. Gloria Jessica ID. Dan juga semua lagu itu juga sudah ada on all DSP. All Digital Stream Platforms. Jadi buat teman-teman yang kangen mau dengerin semua lagu aku yang sudah pernah dirilis. Dan terlebih untuk si What Are We Now? dan juga Curiosity ini. Selamat mendengarkan. Terima kasih banyak rekan sebaya. Terima kasih banyak Firza. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya sama mohon maaf juga. Kirim salam sama teman-teman di balik comeback-nya Kak Glojas ini ya. Semoga kita bisa berjumpa nanti. Siap. Pasti Firza. Nanti aku akan sampein. Pasti mereka senang sih. Siap. Thank you. Have a nice day. Thank you. You too. Bye-bye. Salah buat semua ya. Bye-bye. Bye-bye.